Oke, ini udah live. Halo semuanya, selamat sore. Ini jam 3 sore ya. Selamat sore semuanya, selamat datang di channel Youtubenya Booktaymen. Aku Hestia, yaitu Inisiatornya Baca Bareng. Di sore hari ini aku nggak bakal sendirian. Seperti yang udah di, aku jelasin via Twitter dan Instagram. Ini kita akan ngobrol berdua dengan, berdua bertiga sorry, bertiga dengan para penerjemah fiksi. Penerjemah fiksi dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Yang pertama dengan, kalau teman-teman bisa lihat di layar dengan nama Fellowship Raptor, ini adalah Kaulan. Nah, Kaulan ini yang menerjemahkan bukunya Dazai Osamu yang judulnya Gagal Menjadi Manusia. Nah, kalau yang satu lagi, yaitu Kafaira. Seperti teman-teman bisa lihat di layar, ada name-nya ya, ada label name-nya. Kafaira ini, mungkin teman-teman pernah lihat di Twitterku, sering berseriwaran juga bahwa bukunya Keigo Higashino tahun ini langsung diterjemahkan dua judul. Nah, yang menerjemahkan yaitu Kafaira. Oke, sebelum kita jauh ngobrol-ngobrol soal nasibah fiksi yang terjemahkan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, aku mau kenalan dulu dong. Boleh, Kaulan? Kenalan dulu, Kaulan ini sekarang kesibukannya apa? Terus, selain bukunya Dazai Osamu, pernah nyerjemahkan buku Jepang apa aja? Oke, saya Ulan, Gagal Menjadi Manusia atau judul bahasa Jepangnya Ninggian Shikaku itu terjemahan pertama saya. Saat ini kesibukannya sedang mengerjakan beberapa proyek lain bersama penerbit Haru, penerbit Moi, dan penerbit Mai. Sambil belajar. Oke, berarti semuanya itu naskah ini ya, fiksi atau non-fiksi, Kak, yang lagi diperjain sekarang? Fiksi semua, dan saat ini pun karena saya masih pemula di penerjemahan, saya pikir saya mau fokus di fiksi saja juga sih. Oh, oke. Kalau Kafaira boleh, Kak, selain bukunya Keigo Higashino yang dua ini ditemain, Kafaira pernah ditemain buku apa aja? Komik masuk hitungan, Mbak. Masuk, masuk. Masuk. Oke, awalnya saya mulai menerjemahkan itu dari komik. Beberapa diantaranya Reka Nohono, Flame of Reka, Wish dari Clam, Terus sempat pegang One Piece, One Piece, satu sampai lima puluhan, terus, nah ini mungkin yang penggemar komik detektif mungkin kenal nih, QED, dan Tante Gakuen Q. Sorry, aku secara spontan teriak karena aku ikutin Tante Gakuen Q dari jaman aku SMP. It's familiar buat aku. Oke, tadi teman-teman udah tahu ada Kak Wulan sama Kafaira. Nah, teman-teman aku mau ingetin juga, di samping kanan layar itu kan ada satu box yang sebenarnya teman-teman bisa tinggalkan komentar, atau misalkan ada pertanyaan, silahkan. Nanti aku akan coba membantu untuk menyampaikan ke para narasumber. Jadi jangan senggungkan untuk komen, leave the comment, atau misalkan ada yang mau ditanyakan. Oke, Kak, pertanyaan pertama. Ini terserah sih siapa yang mau jawab. Pertanyaannya adalah, kenapa kok mau menerjemahkan karya bahasa Jepang? Kalau tadi Kafaira dimulai dengan komik, dan Kak Wulan dimulai dengan naskah fiksi. Apa motivasinya kok jadi pingin menerjemahkan naskah bahasa Jepang ke bahasa Indonesia ya? Kafaira dulu deh. Oke, boleh. Oke, boleh. Boleh, boleh. Ini karena mungkin pengaruh dari kecil dicekokin anime. Elex kan mulai menerbitkan manga tuh, kayak candy-candy, dan seterusnya. Ya, dari situ mulai tertarik. Lalu saya kuliah, tahun ketiga, saya coba jajal, apa, apply ke Elex Media Compute Indo, keterima. Nah, dari situ mulai menerjemahkan komik dari, ya, sampai sekarang. Berarti total udah berapa tahun, Kafaira? Totalnya udah berapa tahun menerjemahkan? Hmm, bentar. Di Elex itu dari tahun 2001? Wow, lama juga. Kita tadi, maksudku, aku masih kecil sih itu, Kak. Ya, berarti ketika aku masih nonton anime di Indosiar, merti minggu, Kak Vera udah mulai menerjemahkan. Oh, ya, hari ke pagi. Kalau Kak Wulan sendiri, gimana ceritanya? Oh, ya. Sorry, kalau Kak Wulan sendiri, gimana kau bisa mau termotivasi untuk menerjemahkan naskah bahasa Jepang? Sebenarnya, kalau diceritain ini, agak panjang bisa jadi memoir sendiri, karena perjalanannya panjang. Dari kecil, saya suka bahasa, belajar bahasa. Jadi, kalau tahu kata baru dari di bahasa ibu atau di bahasa yang sedang saya pelajari, itu seru aja, gitu. Dan kalau ada lirik lagu, kalau ketemu apa, gitu. Saya suka menerjemahkan ke bahasa Indonesia, gitu, nggak tahu jadi hobi aja sih, gitu. Terus, pas mau lulus SMA, itu saya kepikiran harus kuliah. Dan, waktu itu, mau belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, lalu masuk kuliah pro di Jepang. Nah, lulus kuliah itu, saya kepikiran mau menerjemahkan karyanya Dazai. Iseng aja sih, mungkin karena suka ya. Karena suka karyanya waktu kuliah baca, dan tahu udah, udah masuk Al-Zorabungko juga, gitu. Nah, di saat yang sama, waktu itu, saya dikasih tahu temen saya, Farah, ada yang mau menerjemahkan juga, gitu. Dari situ sih, jadi apa ya, keinginan kecil yang tahu-tahu jadi sebenarnya. Wah! Keren banget. Jadi, semuanya bersambut gitu ya, dari emang kesukaan, lalu ditekuni, dan kemudian akhirnya beneran kejadian sampai sekarang. Sorry, kalau Kak Fahira, apakah ada latar belakang pendidikan Jepang sama kayak kawulan atau gimana, Kak? Iya, tapi saya lebih ke bahasanya. Karena tempat saya kuliah dulu tuh lebih fokus untuk mendidik tenaga di bidang pariwisata. Jadi, lebih ke bahasanya. Jadi, kalau di tempat wulan mungkin ada ya, kayak telah A, segala macam gitu, di saya nggak ada. Kalau di jurusan saya, budaya sih. Budaya ya? Budaya. Iya. Kalau mau fokus ke terjemahan gitu-gitunya, biasanya S2-nya. Oh, tapi budayanya lumayan ngebantu sih, pelajaran budayanya. Oh, ya, itu juga. Nah, menarik nih, aku mau berangkat dari pernyataannya kawulan soal budaya. Jadi kan, kebetulan banget nih, Kak Fahira belajar dari bahasanya, sedangkan Kak Fahira dia mendapat visi budayanya juga. Dengan pengalaman penerjemannya Kak Fahira, apakah pengetahuan soal budaya Jepang dan budaya Indonesia itu memudahkan dalam proses penerjemahan, Kak? Siapa dulu nih? Wulan nih. Oke, wulan dulu boleh. Sebenarnya, apa ya, kan yang terbit penerjemahan saya baru satu, jadi referensinya itu sedikit banget, tapi dari pengalaman itu, saya rasa ngebantu banget sih paling tidak untuk jadi batu pijakan pertama. Meskipun ketika menerjemahkannya sendiri butuh riset ulang lagi, butuh eksplorasi lagi, gitu. Tapi paling enggak ada misalnya buku-buku yang udah pernah diketahui ketika kuliah, gitu. Misalnya itu memudahkan sekali ketika melakukan riset. Jadi, ya, sangat membantu sekali. kalau Kak Faira gimana? Kalau untuk budaya, saya ketolong banget karena hobi baca komik, nonton drama, ya, jadi kekurangan yang di kuliah lumayan ketutup dari situ. Berarti Kak Faira berarti emang kalau kita nih memahami budayanya, tadi kan kalau Kak Faira lewat nonton anime, lewat nonton drama, itu proses penerjemahnya akan lebih mudah untuk memasukkan konteks dalam bahasa Jepang ke bahasa Indonesia atau gimana? Iya, lebih mudah karena enggak ada gimana yang jelasinnya. Ya, karena udah ada kata-kata gitu, ada kata-kata yang karena kita terbiasa nonton anime nih, kita tahu sebenarnya kata irasai mase itu artinya kayak menyambut orang datang ke dalam restoran gitu. Karena kita udah tahu nih, jadi kayak oh oke, kalau dalam bahasa Indonesia akan jadi seperti ini. Ada lebih, berarti kan lebih mudah kan ya Pak? Iya, iya, seperti itu. Wah, menarik, berarti bener kan? Sebenarnya kalau teman-teman, siapa tahu nih, teman-teman ada yang tertarik dalam penerjemahan dengan naskah dari bahasa dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia mempelajari budayanya itu juga sangat membantu dalam proses penerjemahan. Nah, ini ada yang nanya nih dari Nasdi Mudita selama menerjemahkan kesulitan apa yang sering dihadapi? Aku mau mulai dari Kak Faira dulu dengan pengalamannya berangkat dari komik dan kemudian sekarang novel pun juga diterjemahin sama Kak Faira. Boleh, Kak? Oke, komik dulu ya. Yang susah itu salah satunya One Piece. Karena banyak apa? Banyak nama jurus, banyak nama tempat yang enggak ada yang apa rada-rada aja begitu enggak ada di bahasa Jepang sebenarnya rekaan pengarangnya aja. Jadi kadang kalau dari pihak pengarangnya belum menerbitkan official guidebook itu repot. Itu repot. Terus, apa lagi ya? Oh, kalau komik detektif seperti Tante Gakuen Q itu sebisa mungkin jangan meleng karena banyak deduksi kan itu satu panel bisa penuh. Aduh, Pak. Jadi harus ekstra hati-hati gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Berarti kalau komika kan kalau dalam bahasa Jepang itu aksaranya kan enggak sebanyak ada kanji dan lain-lain ya dimana satu balon dialog tersebut bisa mungkin kalau di kita enggak bisa cukup gitu. Tapi berarti itu triknya penerjemah dong untuk mengubah dari yang satu balon dialog itu bisa. Misalkan di bahasa Jepang dua baris nih. Tapi gimana caranya supaya tetap sama maknanya tapi tercukup. Iya enggak sih, Kak? Iya, benar. Saya biasanya kalau ada yang bisa potong potong aja asal jangan yang penting-penting. Jangan takut ini potong. Berarti enggak masalah dong, Kak? Kalau misal menerjemahin komik tadi yang kayak dibilang apa namanya kalau semisal ternyata kepanjangan asal tidak mengurangi makna ya itu yang akan dipakai berarti, Kak? Iya, kurang lebih seperti itu. Oh, wow, oke. Kalau ini, Kak Feira, kalau kesulitan dalam menerjemahkan novel ada di mana? Novel? Kalau novel, ya Alhamdulillah sih ya sampai saat ini belum ketemu novel yang penceritanya terlalu jelimat jadi masih bisa ditangani lah. terlalu jelimat waktu Higashino ya apalagi waktu menerjemahkan itu Yogi Shia X no Kenshin devotion of sudah terima kasih. Terima kasih. Mesti riset dikit kalau tokoh utamanya Yukawa Sensei sudah ngeceh soal teori fisika. itu terima kasih. apa kadang saya nggak bisa langsung ke wiki Inggris. Lebih baik ke wiki Jepang dulu karena istilahnya bisa beda. Ya. Ya, ya, ya. Paham, paham. Oke. Kalau kaulan, Kak, dengan pengalamannya kemarin terjemahin si apa namanya Osamudazai kesulitannya ada di sebelah mananya, Kak? Yang paling berasa waktu itu dan sekarang juga masih sih adalah buat saya penulisan di bahasa Indonesia-nya sih. Ini mungkin karena saya merasanya waktu tahun-tahun akhir kuliah itu saya agak kecolongan, nggak banyak baca fiksi apalagi yang bentuknya prosa. Jadi, agak suka taku gitu penulisan bahasa Indonesia-nya. Makanya kemarin sebenarnya saya kebantu banget sih dengan editorialnya, tim editorialnya sangat membantu di situ gitu. Dan saat ini juga saya masih berusaha untuk mengatasi di situ. Itu sih. Dan oh, sama kalau misalnya ada permainan kata yang konteksnya dibahasa asalnya sekali yang bingung kayak waktu gagal menjadi manusia itu ada permainan katanya mitsu dan sumi madu dan dosa. Itu kan apa ya, kalau mau diganti di bahasa Indonesia-nya kayak ada yang kurang gitu. Kalau madu dan dosa itu digabungin, dijadikan permainan kata di teks asalnya itu menarik banget gitu. Tapi, kalau misalnya tetap dijadikan madu dan dosa di bahasa Indonesia-nya madu dan dosa nggak nyambung gitu. Itu sih. sempat bingung salah satunya. Mungkin itu ada keunungan dari penasaran maaf permainan kata tadi akhirnya diterjemahkan jadi apa? Nah, itu saya lupa nanti saya cek lagi. Lupa tadi unik berarti kak apa bahasa Jepang itu punya aksara dimana aksaranya pun berkarakter gitu loh. Kalau kita kan aksaranya ABCD sampai Z 26 alfabet itu. Jadinya menjadi sebuah tantangan tersendiri menjadi sebuah ya kayak tadi katanya kawan harusnya punya trik sendiri gimana supaya rasanya itu nggak hilang misalkan Misu dan Sumi tadi misalkan itu ternyata ada rasa-rasa tertentu yang ini kalau terjemahin nggak bisa deh pakai arti harafiahnya harus agak dibuat gimana gitu. Jadi gimana ya emang serunya seru disitu kan kak seru iya bikin otak muter kenceng banget kalau nggak ketemu suka stress iya oke aku lanjut ya kalau gitu aku ke pertanyaan selanjutnya nah ini dari pandangan kedua-duanya nih sebenarnya Kak Wulan sama Kak Faira itu ngikutin nggak sih tren skafiksi yang ada di Jepang jadi misal aku nggak tahu ya karena aku nggak ngikutin pasar membaca fiksi di Jepang itu kayak gimana tapi kayak misalnya oh sekarang itu lagi banyak buku-buku soal parenting misal kayak gitu apakah Kak Wulan dan Kak Faira ini ngikutin? saya nggak terlalu ngikutin terakhir kali tren buku yang saya ikuti itu tahun 2007 waktu booming Ketai Shosetsu novel hub dari HP itu itu langsung penerbit rame-rame ngeluarin buku yang diangkat dari novel HP itu dibikin drama kayak Oi Zora Akaiton movie iya drama iya itu dulu booming banget itu tren terakhir yang saya ikutin kalau kawan gimana Kak? sebenarnya baru dari tahun kemarin karena merasa udah lulus pro di Jepang tapi kok kayaknya pengetahuan tentang sastranya agak kurang dari sadar diri kayak gitu saya mulai coba ngikutin dan coba memperbanyak baca tapi sampai sekarang pun masih agak keteteran cuma yang membantu saya banget salah satunya itu sih jadi kalau misalnya di Apple di iBooks itu mereka suka kurasiin karya-karya juga sesuai dengan tema ada yang sesuai dengan book club kadang dibagi per award yang didapatkan oleh naskah jadi ada yang ini kategori Akutagawa kategori Naoki Prize jadi saya suka ngeliatin dari situ sih sekarang karena kadang semenjak nerjemahin gagal menjadi manusia ini juga kadang saya ditanyain kamu tau gak ada karya yang kira-kira bisa diterjemahin di pasar ini misalnya terus kira-kira ada penulis yang kira-kira bisa dibawa ke Indonesia mulai bermunculan pertanyaan kayak gitu dan jadinya merasa mau ikut membantu juga sih dan karena tertarik juga jadi bisa belajar sambil bantu-bantu orang juga gitu sambil bantu-bantu orang oke lanjut ya Kak nah tadi kan ternyata Kak Faira sama Kak Wulan ini memang tidak spesifik untuk mengikuti tren perdukuan yang ada di Jepang lalu gimana ceritanya aku mau tanya Kak Faira sih sebenarnya gimana ceritanya kok bisa si Keigo Higashino ini dibawa ke Indo Kak karena aku kan aja jujur awalnya aku taunya dari Dorama kan Kak dari Galileo gitu kan dari Galileo terus kemudian aku nyari bahasa Indonesia tapi belum ada bacanya versi bahasa Inggris rupanya aku udah lulus tuh 2016 aku udah lulus kuliah aku baru tahu kalau oh Gramedia nerjemahin nih Devolution of Suspect Act gitu itu Kak Faira juga bukan yang nerjemahin kan nah itu kok bisa sih akhirnya memutuskan di bawah itu Keigo Higashino ke Indonesia ini flashback dikit ya sekitar tahun 2013-2014 kan Gramedia menerbitkan Tokyo Zodiac Murders itu nah sambutannya lumayan nah terus sekitar tahun itu saya kebetulan nonton ulang Devotion of Suspect Acts dan Galileo Season 1 terus saya mikir-mikir ini kan sambutan Tokyo Zodiac Murders lumayan oke ya kenapa enggak coba dikasih yang lebih baru lebih modern nah terus saya ngelobi ke Mbak Heti dari GPU kenalnya karena sering kerjasama untuk oke ini ke pengarang lain untuk event Agatha Christie gitu ya pokoknya saya bujuk Mbak-Mbak ini coba keigo Higashino yaudah dipertimbangkan tadinya saya usul buku pertamanya Galileo tapi mungkin karena pertimbangan lain akhirnya Suspect Acts yang di dulu diambil oleh Gramedia terus dikasih ke saya untuk diperjemahkan gitu terima kasih Kak Faira sudah mau membujuk Gramedia keigo dikerjakan di Indonesia jadi orang jadi banyak yang tahu ternyata penulis Jepang itu selain Haruki Murakami selain Kazu Ishiguro itu masih ada tadi ada keigo Higashino ada Tujishimada juga kan Tokyo Zodiac Murders Kak Faira Kak Faira kan jemahin yang Tokyo Zodiac Murders oh enggak itu kayaknya ambil dari edisi bahasa Inggris oh oke siap kalau Kak Wulan Kak Wulan kenapa tuh apakah apakah pemilihan buku Dazai Osamo yang apa namanya No Longer Human gagal menjadi manusia adalah pilihan dari Kak Wulan atau dari penerbitnya nah sebenarnya waktu itu barengan gitu jadi waktu ketemu sama penerbit May itu saya udah menerjemahkan bagian awalnya dan pas diterima di penerbit May itu ternyata yang dikasih ke saya juga sama gitu itu sih waktu itu jadi kayak ya emang udah kebetulan ya iya dan karyanya Dazai sendiri memang ya apa ya waktu itu udah sempat disebutin sih jadi dia karya kedua paling banyak dibaca di Jepang dan menarik kan konteksnya pasca masa perang dan pasca perang gitu jadi posisi dan reputasinya lumayan besar wow ini Kak Faira ada yang tanya nih dari teman-teman yang nonton dari Mariska ada mau nanya ke Kak Faira buat yang penerjemahan komik kalau komiknya sudah tenar duluan di internet apakah penerjemahannya akan ngikutin bahasa Indonesia atau ngikutin wikinya fans kalau ini Manggaskan atau apa kayaknya iya deh bahasa Jepang kayaknya itu kayaknya Manggaskan ya ya jangan deh soalnya soalnya kan itu dari bahasa Jepang diterjemahkan ke bahasa Inggris kalau menurut saya pribadi nih ya pada subjektif loncatan dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris dibandingkan Jepang lebih jauh ke Inggris maknanya lebih bergeser lebih ini lebih banyak saya pribadi ya saya juga sering menemukan kalau kalau baca novel terjemahan Inggris suka kok bebas banget ya gitu ini ini cukup menarik nih Kak aku kan karena kalau aku kan aku tidak bisa tidak bisa baca di aksara Jepang jadi aku tidak tahu bagaimana bagaimana si naskah aslinya itu kan disajikan oleh penulis kalau tadi Kak Fahira ngomong kalau diterjemahin ke dalam bahasa Inggris itu lompatan maknanya jadi jauh itu maksudnya sejauh apa sih Kak apakah sampai misalkan rasanya jadi berubah atau misalnya kayak ini contoh ya yang aku kemarin sempat bahas di Twitter kok adalah konbiningen itu loh dari kata ningen yang kemudian diubahnya jadi women di bahasa Inggris dan di bahasa Indonesia pun jadi gadis market juga apakah seperti itu lompatan maknanya yang dimaksudkan oh satu lagi ya kalau komik gini untuk kata ganti saya kalau di bahasa Jepang kan ada beberapa variasi untuk laki-laki perempuan aja bisa beda kalau ke bahasa Indonesia masih kerasa kalau bahasa Inggris agak kurang kalau menurut saya apakah ini pengaruh dari posisi geografis secara Jepang itu lebih dekat ke Indonesia daripada ke Amerika Serikat atau ke atas ke Inggris sehingga itu akhirnya mempengaruhi dari segi penerjemahan dan maknanya mungkin gak sih kak geografis kurang ngerti tapi mungkin karena sama-sama Asia jadi sensenya lebih masuk ke bahasa Indonesia itu itu bisa ya bisa-bisa sih karena dari budaya bahasanya juga masih budaya gimana budaya bahasanya lebih mirip iya ada tingkatan-tingkatannya iya iya wah oke nah kak aku mau lanjut ke pertanyaan nih kalau kayak gitu berapa proses berapa lama proses penerjemahan kalau dari kafaira dan kawulan contohnya aja misalnya kalau komik kafaira butuh berapa lama untuk satu volume satu volume biasanya dikasih waktu dua minggu oleh penerbit dua minggu dua minggu kan rata-rata 200 salaman iya sebus kalah tergantung komiknya sih kalau agak susah ya moler dikit ya oke masih dimaklumi gitu kalau novel tiga bulan biasanya tiga bulan itu berarti kafaira juga dapatnya naskah dalam bahasa jepang kan ya iya dapat buku asli kalau komik dapat fotokopi fotokopi naskahnya kalau novel dapat buku aslinya jadi benar-benar menerjemahkannya adalah dari bahasa jepang ya teman-teman bukan dari bukan dari bahasa inggris gitu kalau kawulan gimana kawulan satu kali Dazai Osamu itu butuh waktu berapa lama untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia yang gagal ya itu waktu itu dia lumayan lama jadi lima bulanan itu saya kerjain sebelum kasih ke editor sekarang dikasih waktunya yang terakhir itu belum terbit sih tapi tiga bulan untuk 200 halamanan ya standarnya segitu berarti untuk satu 200 halaman butuh waktu 3-6 3-5 sampai ada yang lima bulan ya kawulan ya lumayan juga loh berarti gimana tuh kak apakah untuk kak 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 apakah dalam proses tersebut sempat merasakan ini sebenarnya saya butuh teman diskusi karena biasanya takutnya kita sebagai penerjemah paham nih konteksnya apa tapi kita harus melihat lagi apakah nanti hasil terjemahannya itu beneran bisa dibaca oleh pembaca atau tidak sempat kerasa seperti itu enggak ketika menerjemahkan suatu naskah lumayan sering iya lumayan sering masih apa ya masih all the time mungkin karena saya masih baru juga jadi selalu merasa kayak gitu makanya kalau ngerjain sesuat ngerjain saya sebisa mungkin dipercepat di bagian awal supaya di akhir-akhir bisa ngedit diskusi dan risetnya lebih puas gitu enggak dekat-dekat bad line gitu enggak dekat-dekat jangan ya teman-teman tidak ada tidak ada power of kepepet bahaya enggak ada gimana kalau Kak Fahira tadi ternyata sering menemukan hal-hal yang kayaknya kayaknya perlu didiskusikan nih gitu ya enggak Kak iya biasanya apa ya kata-kata slang gitu atau kadang kalau di bahasa Jepangnya itu dua kalimat tapi kalau diterjemahin dua kalimat ke bahasa Indonesia kayaknya enggak enak dibaca jadi bisa saya satuin terus nanti saya tanya ada teman diskusi sih udah enak kira-kira udah dengeran enak enggak gitu berarti nah ini ini kan Kak Wulan sama Kak Fahira correct me if I'm wrong adalah penerjemah lepas ya Kak berarti terus teman diskusinya apakah editor dari penerbit itu atau memang ya Kak Wulan atau Kak Fahira memang punya satu teman yang emang bisa lah diajak diskusi untuk masalah penerjemahan kalau saya ada teman sesama penerjemah komik dan kebetulan dia juga lumayan dia sering baca novel jadi ya udah cocok lah jadi teman diskusi kalau Kak Wulan gimana Kak diskusinya sama editor atau punya teman sendiri dua-duanya jadi ada teman yang dia satu jurusan juga sama saya Farah tadi dan saya bisa percaya sama dia karena dia banyak membaca karya-karya banyak banget dia gitu genre-nya juga luas dan saya bisa percaya sama dia gitu untuk dia coba baca dan editor sih jadi kalau di penerbit My itu sekarang karena formatnya My memang untuk mengembangkan penerjemah muda kami sekarang tiap beberapa beberapa minggu sekali itu menerjemahkan cerpen lalu nanti saling mengedit gitu sambil diskusi gitu narik banget jadi ya belajar dari situ sih kemarin sempat ikut kelas penulisan barang juga terus sharing hasil belajarnya kayak gitu oh cool nah kak ternyata kak Faira ternyata ada pertanyaan lagi pertanyaan lanjutan dari si dari kak Mariska Adisa Sita jadi maksudnya dia adalah bukan penerjemahan secara kalimat tapi penerjemahan terms yang suka muncul di komik tersebut misal kalau di komik Grand Order punya LX kan Hugu itu Noble Phantasm dan ini terjemahan yang dipakai di Global Fashion juga apakah translasi Indonesia juga akan mengikuti terms itu juga gimana kak oh kalau di komik aslinya memang sudah pakai istilah bahasa Inggris setelah pertahankan aja kalau saya gak apa-apa ngikutin oke lanjut ada pertanyaan lagi nih kak bebas ya bisa dua-duanya karena ini untuk keduanya dari kak May bagaimana cara menerjemahkan permainan kata terutama untuk joke yang biasanya belum tentu dapat rasanya dalam versi bahasa Indonesia kayak wordplay gitu lah kak banyak kayaknya di bahasa Jepang tuh kayaknya banyak deh wordplay lagi huruf-hurufnya dia tuh kayak misalnya aku baru selesai baca Melis kak dan tau kan di Melis itu Melis itu kan namanya si apa Nonoguchi itu kan dipanggalkan Oh Nonoguchi iya kan itu semacam salah satu permainan kata dan itu dijelasin di catatan kaki nah kalau kak May ini nanyanya lebih bagaimana kalau jokes kalau jokes diterjemahin apakah tetap dapat rasanya ada caranya gak kak kalau jokes saya belum pernah temu yang segitu apa ya segitu sulitnya sampai apa untuk diterjemahkan gak tau kalau mulai ada caranya gimana kak cara cara terjemahinnya kalau kayak gitu aduh gimana ya kalau jokes oh atau pakai referensi komik lain boleh ya yang bukan dari saya boleh itu komik aduh apa sih yang belum lama terbini yang 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 tentang mafia jadi bapak-bapak itu aduh apa sih namanya itu jokes nya pemilihan katanya kalau cuma senjata pisau udah udah biasa kan ya ini temen saya gantinya jadi senpi biar lebih lokal lebih lucu lebih lokal kalau kalau kaulan gimana kaulan apa menemukan kata jokes gitu terjemah ini sebenarnya kayaknya saya beruntung karena ada yang mirip sih di bahasa indonesianya jadi di gagal menjadi manusia itu ada eng no kireme kan no kireme wa eng no kireme jadi kalau uang habis hubungan kita juga habis gitu nah ini saya terjemahinnya jadi ada uang abang sayang tak ada uang abang ditendang kayak gitu kan konteksnya sama tapi ya gitu sih karena kebetulan ada aja itu tuh pentingnya memahami konteks budaya di kedua belah pihak ya dari bahasa yang bahasa aslinya dengan bahasa yang kita tuju gitu kebetulan banget kawulan dapet ya ada uang abang saya itu lucu banget iya dapet itu oke ini adalah pertanyaan pertanyaan dari peter peter nanya apa saja sih latihan rutin yang dilakukan oleh penerjemah agar feeling translate-nya menjadi semakin tajam nah kawulan sama kaya Fira latihan apa nih baca baca buku bahasa Indonesia termasuk yang terjemahan yang terjemahan yang ditulis langsung dari bahasa Indonesia berbagai jenis yang yang cerpen kayak gimana yang perusaha kayak gimana dari penulis macam-macam kayak gitu sih saya masih ngerasa sangat butuh disitu dan ngerasa itu sangat membantu oh oke kafaira gimana kafaira latihannya ini jam terbangnya kafaira udah tinggi aduh aduh terjemahan juga misalnya yang saya udah tau terjemahan Indonesia nya bagus banget walaupun itu bukan terjemahan bahasa Jepang saya tetap baca apa ya misalnya Harry Potter lah yang paling gampang itu kan terjemahannya ini banget terjemahan bahasa Indonesia banget jadi pengen sharing deh sebenarnya salah satu yang salah satu yang bikin saya tertarik sama karya terjemahan itu juga Sephardi Joko Damuno jadi saya tau beliau itu sebenarnya sebelum tau beliau penyair saya tau terjemahannya dulu kok ini buku terjemahannya enak banget gitu pas dilihat oh orangnya sama Sephardi Joko Damuno terus saya cari di internet baru tau ternyata penyair gitu wow ternyata latihannya tidak hanya membaca tulisan Jepang ya tapi juga mengasah rasa dengan membaca berbagai macam buku buku bahasa Indonesia iya buku terjemahan yang bukan dari bahasa Jepang juga iya sehingga kita jadi tau juga ya kak ya padanan katanya kira-kira yang cocok apa yang kira sebetulnya ada nih dalam bahasa Indonesia sebenarnya nah pak lanjut ya nah sebenarnya apakah menurut Kak Mulan sama Kak Faira punya latar belakang pendidikan Jepang atau Faser Jepang itu menjadi penentu untuk seseorang jadi penerjemah misalkan nih aku gak punya aku gak sama sekali gak punya latar belakang itu tapi misal aku paham bahasa Jepang karena otodidak karena nonton anime bisa gak sih aku jadi penentu lah belan dulu oke jadi itu edit dari penerbit itu si Kak Andri itu kan sebenarnya dia bukan Kak Andri gak dari sastra Jepang nah itu beliau bisa jadi penerjemah karena suka buku dan bisa bahasa Jepangnya jago gitu dan pernah lama di Jepang jadi itu apa ya itu salah satu bukti nyata ada gitu kan kalau misalnya dari terjemahannya sendiri sepertinya orang-orang suka orang-orang suka terjemahannya saya sempat baca beberapa terjemahannya pun oke gitu enak dibaca tapi kalau masalah penting atau tidaknya pendidikan bahasa Jepang atau kejepangan untuk jadi penerjemah itu saya ngerasa bukan penting sih tapi sangat-sangat membantu kayak jadi tahu minta tolong kemana referensinya dari mana dan waktunya memang langsung terpakai untuk belajar tentang Jepang gitu kan bukan kan waktu kita terbatas ya jadi kalau misalnya kuliahnya yang lain terus menerjemahkan jadi sampingan mungkin akan jadi lebih sulit gitu dan saya lihat dari teman-teman saya dan senior-senior dari jurusan saya sebenarnya gak banyak yang jadi penerjemah padahal kalau misalnya ngeliat karya Jepang yang udah open source udah terbuka bukan open source ya namanya apa sih udah di yang udah boleh diterjemahkan jadi domain publik itu kan banyak tapi yang menerjemahkan masih sedikit banget kan banyak karya klasik yang diterjemahkan itu justru dari yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris gitu jadi mungkin apa ya ternyata bukan S1 ke Jepangan itu bukan penting membantu tapi ternyata tidak membuat kita punya banyak penerjemah bahasa penerjemah Jepang juga gitu nah itu saya gak tau sih kenapa masih juga sekarang masih sangat memperhatikan oke kalau kak fairan ya mirip pulang sih perlu tapi gak lantas gak harus gak harus tapi mungkin ya kalau kuliah kan dapatnya lengkap tuh udah grammar dapat tentang apa kebudayaan masyarakat tentang masyarakat Jepang ya itu saya shortcut jadi kita gak perlu apa kalau kuliah lain gak perlu apa nyari-nyari sendiri udah ada di kuliah kita tapi sebenarnya kalau pun bukan jurusan sastra Jepang seperti contoh Andri tadi aduh gak sopan banget ya saudara saudara Andri sempai sempai karena waktu saya mulai nerjemahin juga itu belum selesai kuliah kan tapi karena saya banyak baca banyak mubuk-mubuk soal budaya atau segala macemnya jadi lebih apa silahnya lebih paham lah tapi ya saya rasa tetap perlu karena setidaknya dasarnya kuat karena kalau enggak kalau ini misalnya kalau cuma belajar bahasa Jepang dari nonton anime atau manga aduh ini kasus sering banget kejadian jadi saya maupun teman saya yang sering saya tanya tanya konsultasi itu suka aduh kalau melihat fans anime ataupun manga ngomong langsung pakai kata ore itu langsung aduh 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 tidak sampai facebook itu tidak itu enggak bakal kejadian gitu bisa dikatakan gini ya kak ya misalkan nih aku karena sering nonton anime sama sering baca manga terus kayak ngomong sama kaulan gitu yang lebih sebenarnya aku pakai kata ore itu kan jelas enggak boleh kasar itu jadinya apa jangan jangan menemben dan jemahkan mentah-mentah kalau aku boleh tarik ke dalam bahasa kita itu bahasa jepang kurang lebih kayak bahasa jawa teman-teman jadi punya tingkatan masing-masing dalam bahasa jawa itu ngomong aku ke orang tua pakai bahasa jawa itu pasar sama dengan bahasa jepang jadi adanya pendidikan adanya pendidikan jepang atau misalnya teman-teman sempat ngikutin kelas bisa itu kelasnya berupa informal kayak ikut kursus sejajah jadi tahu tingkatan kata jadi ketika mungkin baca ya kan mungkin baca mungkin ngomong dengan orang asing tahu dulu mana yang formal dan mana yang non-formal kayak gitu jadi teman-teman jangan iya kursus juga bisa jangan dibabras at least punya pegangan tadi kayak kata kafaira punya pegangan punya udah punya fondasinya jadi kalau ngombong atau kalau misalkan menerjemahkan juga gak asal ya kak ya iya pernah denger kalau belajar bahasa gak bisa bahasa aja ya apa tuh berarti kawulan selain bahasa jadi kalau kalau belajar kalau mau belajar bahasa pasti belajar budayanya juga belajar dari berbagai media oke betul gak marah loh nonton anime itu nambah kosa kata bagus oke kak ini ada pertanyaan dari sebentar dari kak Freddy Parasidi dia dia bilang ya halo menarik banget proses bahwa konteks di bahasa atau budaya Jepang ke Indonesia seperti tadi yang sebutin kawulan ada uang abang sayang dia jadi ingat terjemahan Coraemon tahun 90an lokasi kata nama konteks di Jepang diganti ke konteks bahasa Indonesia contoh Sunio ke Hawaii diganti menjadi Sunio ke Surabaya Dekako Kabashima diganti ih gede ih gede amat gitu izin bertanya sampai mana batasnya terjemahkan konteks tersebut dan bagaimana caranya membawa suasana Tokyo supaya relate dengan pembaca di Indonesia boleh kak Faira yang punya pengalaman menerjemahkan komik kalau untuk komik kayak Doraemon saya rasa enggak apa-apa kalau perubahannya seperti itu tapi masalahnya sekarang kalau zaman sekarang kan makin banyak yang tahu soal Jepang walaupun bukan Jepang minimal penggemar anime atau manga atau apalah nah itu saya lihat ada yang mulai penasaran ini aslinya gimana jadi kalau saya sih kalau buat yang lebih serius biarin aja deh kalau saya biarkan saja apalagi kalau kenapa? oh berarti memang ada kalau Kak Faira sendiri berarti memang ada apa ya namanya kayak kelompok-kelompoknya gitu loh oke yang ini bisa saya taruh di konteks Indonesia oh yang ini enggak bisa karena dia permainan deduksinya kayak misalnya tadi Tante Great Venture iya mau tanya deh itu soal yang pertanyaan tadi saya bertanya-tanya itu Doraemon contohnya dibikin lokal banget tuh apa karena dulu memang budaya Jepang belum banyak diketahui oleh orang-orang atau apa karena di TV dan dianggapnya ya untuk anak-anak gitu anak-anak kalau misalnya mikir kalau misalnya baca komik gitu terus disebut misalnya nama di Jepang gitu dianggapnya terlalu berat gitu enggak sih dulu tuh waktu Doraemon tuh saya belum di Alex ya tapi kalau kayaknya memang gitu alasannya jadi ternyata teman-teman sorry jadi ternyata memang beneran ini ya ada apa namanya juga harus melihat si pembaca ya pembaca atau misalkan audiensnya ya kalau tadi Doraemon kan memang untuk anak-anak jadi ya daripada dia susah membayangkan salah satu tempat di Jepang mungkin dibawa aja konteksnya ke bahasa Indonesia tapi kalau kayak gitu berarti lebih ke editorialnya enggak sih bukan di bagian penerjemahannya jadi setelah penerjemahan ditentukan gitu diganti supaya lebih sesuai dengan target pasar gitu menurut Hestia sama Kak Faire begitu enggak penasaran sentak berpikir begitu gimana ya aduh Doraemon udah lama banget soalnya mungkin harus Doraemon sih Kak Faire mungkin yang pernah Kak Faire alamin lah jemahkan mungkin dalam komik atau misalkan dalam novel 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 belum ketemu yang seperti itu komik juga ya itulah kebanyakan ini sih komik detektif jadi belum belum menemukan yang mirip gitu kalau aku Wulan dan Kak Faire aku kebetulan kan bukan penerjemah tapi kebetulan pernah edit jadi editor untuk bukunya non fiksi malah kalau di aku apa namanya aku selalu nanti ngecek lagi apakah kasus sudi kasus tersebut yang dibahas dalam buku non fiksi itu sudah pernah dialami oleh orang Indonesia atau belum karena kan biasanya ada yang di sana ada yang pakai kasus-kasus yang ada di barat tapi bisa jadi itu gak familiar dengan pembaca Indonesia karena dia gak pernah ngalamin jadi biasanya aku akan cek dulu apakah itu ada atau enggak kalau misal ternyata gak ada aku akan coba gimana menjembatani memberikan analogi supaya pembaca di Indo kebayang gitu Kak ini ada pertanyaan nih nama akunnya lucu sih nama nama akunnya sang peti covid horor banget ya ampun dia menanya apakah penerjemah perlu tersertifikasi penerjemah untuk menerjemahkan buku nah bagaimana meyakinkan penerbit bahwa kita adalah seorang penerjemah boleh kak berbagi kawalan dan kak vera boleh berbagi tips kalau bisa dapat ke penerbit apalagi kan kak vera sama kawalan ini adalah penerjemah lepas ya bukan penerjemahnya milik penerbit ya kok bisa sih penerbit tahu kak vera sama kawalan boleh ceritain oh tadi pertanyaan sertifikat ya kalau fokusnya ingin menerjemahkan fiksi saya rasa enggak enggak harus karena kak tahu saya kalau yang sertifikasi itu kalau harus menerjemahkan dokumen ya penerjemah tersumpah yang tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi ya kalau fiksi enggak enggak mutlak harus guna sertifikasi kalau saya kemarin jadi apa standar terendahnya itu punya sertifikat N2 lalu gue kasih ngasih contoh contoh terjemahan oh ya kalau untuk waktu apply penerjemah waktu komik itu saya masih ingat waktu saya apply saya dikirimi masing-masing 10 halaman dari 3 komik yang berbeda genre-nya beda-beda yang satu yang satu saya lupa pokoknya romance gitu yang dua lainnya Ruronic Henshin sama Harlem D saya masih ingatnya dua itu kayaknya dari situ kelihatan kita cocoknya untuk genrenya apa kalau sertifikat waktu itu saya N3 waktu komik nah kalau waktu novel kalau waktu novel ini jadi sebelum di GPU itu saya sudah menerjemahkan untuk haru sudah dua buku jadi jadi waktu disuruh kasih CV sesekalian aja saya kasih satu bukti terbit yang dari haru yaudah gitu aja jadi gak usah ngasih contoh terjemahan biasanya kan disuruh terjemahkan 10 halaman terus kirim bareng CV ini saya langsung kasih satu buku weh tuh oke kalau kawulan boleh kawulan sharing gimana kok bisa ketemu sama penerbitmai kalau penerbitmai kan waktu itu jadi saya pernah kasih tau Farah Far gue pengen jadi penerjemah dia nyobain gitu nah terus sih Farah Farah ngerilai message dari IG storynya ke Andri lagi nyari penerjemah nah dari situ sih terus penerjemah penerbit yang lainnya pernah jadi saya dikontak sama orang dari penerbit satu penerbit ini beliau baca hasil hasil terjemahan saya itu dari situ nah berarti teman-teman kalau tadi yang nanya ya gimana cara meyakinkan kalau Kalfaira tadi ngasihnya langsung terjemahan satu buku udah selesai jadi itu kayak bukti bahwa eh gue ini bisa menerjemahin langsung sebuku mungkin bisa mungkin coba sebenarnya selain itu ini cari informasi sebanyak-banyaknya lalu jangan lupa untuk bernetworking juga dengan orang-orang yang memang ada di situ mau itu editornya kah mau itu penerjemahnya nanti teman-teman yang sempat nanti aku tinggalkan apa account Twitternya Kawulan sama Kalfaira di bagian deskripsi YouTube jadi teman-teman bisa coba follow mereka berdua siapa tahu dapat informasi kalau misal ada kesempatan-kesempatan untuk freelance oke Kak ini kita waktu tinggal sedikit lagi soalnya kita udah sisa waktu tinggal 5 menit lagi aku mau apa minta izin ini berhubung di Twitter sejak apa Malice I'm a newcomer terbit banyak banget yang nanya novel Higashino berikutnya ya saya kasih bocoran deh aku mau aku mau aku mau jadi jadi dua-duanya masih dalam proses pengeditan yang satu Namiya Zakatenuk Iseki satu lagi Salvation of a Saint masih di edit masih di edit semoga menjawab ya saya sering melihatin Instagram maupun Twitternya penerbit Namiya kapan Namiya kapan jadi kalian dapat bocoran pertama Namiya selama Salvation of the Saint itu akan terbit kira-kira tahun ini atau tahun depan kak tahun depan soalnya masih di edit oke harap sabar jadi ini bisa menjadi motivasi supaya teman-teman motivasi supaya teman-teman mematuhi protokol kesehatan jadi tahun 2021 masih bisa menikmati bukunya Kego Higashino yang terjemahkan oleh Kak Fahira kalau ada yang mau request novel Higashino yang lain minta aja ke entah Instagram atau Twitternya penerbit biar saya punya backing untuk ego berikutnya oh gitu ya strateginya ayo para fans Kego Higashino bergabung bersama kami ya aku jadi temen nih ya soalnya kalau saya sendiri kan kayak kurang dukungan kalau banyak yang minta kan nah pasti dibaca bakal dipertimbangkan gitu terima terima kasih Kak Fahira strateginya oke nah gimana kalau ada bocoran di proyek-proyeknya apa aja tuh jangan ada edo gawa rampo aku juga nungguin waktu itu udah sempat dimensin jadi sebenarnya ya lagi dikerjain sih udah bukan rahasia terus dari dari yang satu lagi dari yang satu dan satu lagi sebenarnya udah udah sempat dimensin di facebooknya penerbitnya dan dimensin sama editor penerbit yang satunya gitu tapi sebenarnya saya masih bingung statusnya ini sebenarnya gimana sih masih rahasia atau enggak gitu karena di akun penerbitnya sendiri belum ada tapi di orang-orang di belakangnya udah mention-mention gitu jadi saya enggak tahu biasanya kalau udah mention-mention gitu udah udah oke udah oke gak sih sebenarnya oke udah oke udah oke gak ACC soalnya kalau lagi kayak kasun-sak kayak gitu baru nerjemahin aja pun baru dapet haknya pun udah boleh dibocorin oh gitu oke jadi waktu itu karena karena udah dimensin di penerbit di facebooknya udah ngasih tahu kalau mereka dapet lisensinya Kawakan Mieko yang bahasa inggrisnya itu breast and eggs tapi jepangnya itu Natsumo Nogatari oh my god masih dalam tahap pengerjaan nah yang satu lagi itu masih dalam tahap pengeditan karyanya Makoto Shinkai udah oke baiklah oke udah cukup guys spoilernya cuma sampai segitu aja jangan banyak-banyak ya nanti nanti malah nanti kita tidak ada efek kejutannya nah udah oke tinggal 3 menit terakhir nih kak aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kawulan sama kak Faira yang sudah mau berbagi sore ini ngobrolin soal terentos jepang mohon maaf jika ada kesalahan dan juga buat teman-teman yang udah nonton terima kasih sudah tetap bertahan bersama kami sama sejam teman-teman yang tadi sudah bertanya semoga semua pertanyaannya bisa terjawab nanti kalau misalnya masih ada yang kurang bisa ntar aku akan kasih Instagram bagi Twitter account Twitternya kawulan sama kawulan di bagian deskripsi Youtube oke sekian sampai jumpa thank you kak thank you bye-bye bye bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati